hai 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 kali ini aku bakal ngereview kutek ini tuh kemarin aku habis belanja aku belanja di shopee ya Nah toko ini tuh cepet banget ini kuteknya solot gitu ya jadi aku nunggu mereka restock sebulan gitu akhirnya mereka restock lagi langsung nggak aku cepet-cepet beli untung kebagian nih Ayo kita buka hai 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 ini tuh brand Cina tapi aku beli itu tokonya di Jakarta ya kita buka hai 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 ini tuh merknya Charizard lagi kebalik ya kenapa Hai lagi nah dalamnya itu kebalik ya yang berbunyi banyak yang terakhir itu kemarin aku belinya 6 varian ya jadi ini enak warna warnanya beda-beda sini sih melihat aku botolnya bagus ya sudah gitu ini ukurannya lumayan lagi ini 15 mili nah aku mau tunjukin ke kalian nih satu dua persatu warnanya buat yang pertama ini varian 055 kita buka ya Oh ini warnanya ijo itu kayak kayak ijo army ya kita coba dulu air pertama ini sih kalian menurut aku bagus ya buat harga segini harganya enggak terlalu mahal juga terus ini tuh teksturnya karena enggak kendal gitu Oke kita cuir dulu 30 detik layer kedua ini ya layar kedua kita cure 30 detik ini ya buat layar kedua sekarang kita pakein top coatnya ini tuh buat layar kedua udah itu ya udah cover banget nih udah pekat warnanya oke kita pakein top coatnya terus kita cure 60 detik nah ini udah ya udah pake top coat kita lanjut ke warna berikutnya botol yang kedua yaitu varian 006 oh ini hitam warnanya nih kita coba ya layar pertama nah kita cure 30 detik layar kedua ini bisa lihat kan warnanya cover banget ya ini tuh pekat gitu padahal baru layar kedua ini nih tuh oke kita cure lagi 30 detik lanjut kita kasih top coatnya lalu udah kita cure lagi 60 detik nah ini nih botol hitamnya kita lanjut lagi buat botol yang ketiga ini varian 057 oh ini warnanya kaya itu ya oh ini warnanya kaya itu ya kuning kuning kunyit kaya hampir hampir warna oranye gitu oke layer pertama kita cure lagi 30 detik kita lanjut ke layer kedua udah kita cure lagi 30 detik terus kita lanjut pake top coat kita cure lagi 60 detik tadaaa ini dia jadinya nah warnanya kaya kuning hampir orange ya ini kaya nya buat motif motif heloin besok bagus deh oke kita lanjut lagi varian selanjutnya nomor 036 kita buka oh ini tuh warna nude gitu ya kita coba ini tuh nude nya bagus deh nude nya tuh soft soft banget gitu lanjut lanjut kita cure 30 detik kita apply lagi buat layar keduanya nah warnanya tuh nah warnanya tuh pekat banget dia langsung nutup gitu oke udah cukup kita cure aja 30 detik nah ini udah play 2 kali ya terus kita kasih top coat nya nah warnanya tuh terus kita terus kita cure lagi 60 detik nah udah jadi warnanya lanjutnya lanjut lagi ke botol selanjutnya lanjut lagi ke botol selanjutnya varian 044 ini warnanya ini warnanya apa ya kuning kuning ya kayaknya ya kita play dulu deh satu layar dulu kita cure dulu 30 detik kita coba lagi buat layar keduanya terus kita cure lagi 30 detik nah ini warnanya coba deh kita play sekali lagi ya jadi 3 layar kita playnya biar lebih keluar warnanya biar lebih jelas ini warna apa sih nah ini setelah play 3 kali kelihatkan kan warnanya tuh kayak coklat muda gitu terus kita cure lagi 30 detik terus kita cure lagi 30 detik nih lanjut kita pakai top coat nya kita cure lagi 60 detik nah akhirnya kelihatan nih warnanya nah jadi ini tuh coklat muda ini tuh coklat hampir ke kuning kita lanjut sekarang ke botol yang terakhir ini tuh varian 001 kalau gak salah ini warna putih deh coba kita lihat buka ya nah ya kan ini warna putih kan kita play buat layar pertamanya ini tuh kayak warna putihnya tuh putih putih susu ya ini warnanya putih susu kita cure dulu 30 detik apply lagi buat layar kedua ini tuh kuteknya warnanya pekat banget deh ini tuh kuteknya warnanya pekat banget deh kita cure lagi 30 detik lanjut kita aplikasiin top coat nya udah udah sekarang kita cure lagi 60 detik nah nih buat warna putihnya jadi kayak gini aku susun dulu ya kalau menurut aku sih ini buat warnanya warnanya bagus ya harganya pun gak mahal buat kuteknya ini warnanya pekat banget tunggu biasa dulu habis ini aku mau coba di kuku aku mau coba ketahanannya dia bertahan berapa lama di kuku aku nah sekian review aku tentang kutek charge sheet ini buat kalian yang mau coba bisa kalian cari di shopee aku belinya di shopee dan jangan lupa like comment subscribe dan akhirnya nantinya biar kalian gak ketinggalan video aku berikutnya thanks for watching see you guys Terima kasih.